Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih 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 dan sebenarnya kami sudah siapkan untuk menghubung pelancaran, pelayanan, arus penembang sisi Banda Udara, khususnya pada saat lembaran utama. Kalau kemudian ada tambahan Pak, biasanya kami di Banda Udara menyediakan catur ruangan untuk posko apabila ada instansi terkait, dan mau ikuti Pak Anggota untuk memakbukan posko seperti monitoring Pak. Biasanya dari agar biasa atau dari Banda Dinas Perhubungan ataupun apabila kita berharap dari Dinas Dinas Kesehatan Tempat untuk menyiapkan personil apabila adanya beberapa perubahan mengalami jatuhan ketika akan menangkan kemungkinan. Oke ini juga Pak dari saya yang mengharapkan untuk dikongsi kami pada kesini sudah siap Pak. Terima kasih atas kesempatan. Sisi cuaca saat ini memang patut diwaspan air untuk cuaca lokal, karena untuk negara dan kota kuali itu cenderung sering mengalami perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jadi mungkin dari pembawaan kami untuk bisa memberi perhatian bersama, maksudnya untuk layar-layar yang tak perawan rencana. Misalnya di pembawaan lain saat itu, supaya bisa diwaspereo, misalnya terjadi hujan hibas, kemudian terjadi losor. Mungkin bisa diwaspereo dari masyarakat dan pemerintah setempat untuk bisa memperhatikan itu. Kemudian kondisi laut, kami prediksi itu untuk minggu-minggu terdepan ini, itu 0,5 sampai 2 meter ketinggian berubah, tapi ada kemungkinan mengalami penurunan seiring terhadap rumah, kondisi secara rumah. Jadi tetap kita waspada, karena di bulan April ini masih tetap ada terjadi hujan. Kemarin kita ada kejuangan, sebenarnya berlaku. Kemudian saat perannya dulu kemanfali. Kami sudah berkoordinasi sehingga BPP Rencana sudah memberikan kami satu buah hobi diuk kemarin putaran. Sekarang dulu kami ada sementara berkoordinasi dengan Bidas Peru untuk membantu kami, persentasi kami dalam satu buah hobi diukai air. Jadi memang kemarin kami tetap mengetahui supaya airnya terlambat. Kemudian untuk sementara kami masih mumpah dengan kantor percana di kilometer 36.000. Sehingga bisa di sini tapi semua dan ke waktu itu kami sudah rehabilitasi kantor pahit di sebelahnya kantor BPP. Kemudian perlu saya informasikan oleh isu pimpinan. Kami sudah menikmati semua pimpinan BPP. Juga percaman untuk menemukan konsenter kami untuk Bidas kemarin-kemarin kebakaran. Jadi terdapat kemarin kebakaran rumah-rumah penggunaan tidak terjadi. Itu konsenter kami spesial untuk tinggal di buku. Begitu berkumpul kami dan berkumpul di Instagram dan Facebook yang kami sudah mendapatkan. Khusus di perubahan dan negara terkait dengan tugas obok dan fungsi kami sebagai perat di Bidas kemarin putaran. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biasa masih ada sekitar 200 ton. Yang mungkin awal Mei sudah tiba di NR25. Dan untuk minyak, minyak goreng, kita masih punya 5.000 liter. Untuk minyak goreng, untuk minyak goreng, kita masih punya 48 ton, itu aman untuk 2 bulan ke depan. Dan juga saya lihat banyak kok untuk kondisi kerjasama dengan Bidas kekait. Kita kemarin lagi bersama Bidas ketatangan dari negara. Dalam kemarin pasangan dari negara, ini sudah dalam 3 hari. Mungkin besok sudah selesai, kita juga masih persiapan sekitar 113 ton meras untuk berdua depangan. Untuk 111.000, untuk 113.000, jika saya sampaikan. Jadi, itu mungkin sudah banyak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebagusnya untuk event-event begini, untuk tahun-tahun ke depan, yang sebagai stakeholder atau yang berhubungan langsung untuk menghadapi baik Idul Fitri atau Natal, itu bagusnya kita panel untuk presentasi untuk misalkan dari bulu, dari Dinas Kesehatan, Kersiapan, dari Pertamina dan lain-lain. Kami dari Dinas Kesehatan sendiri, Pak, dari tahun ke tahun, itu syukur hamdulillah kita bekerjasama dengan Polres, maupun dengan pimpinan-pimpinan OPD lainnya, stakeholder lainnya dalam rangka kegiatan untuk menghadapi baik Idul Fitri atau Natal dalam tahun baru. Untuk kesiapan dari Dinas Kesehatan yang tadi dipaparkan oleh Polres Mara, itu porsi nil kami hanya 2, Pak. Itu hanya 2 pada saat malam takbiran. Sedangkan persiapan kami sendiri, Pak, dari tahun ke tahun, kami membuka posko yang sudah ada. Itu posko yang kami buka itu ada 9 posko, Pak. Pertama itu posko di pengiringan Watte, Pelabuhan Watte, Pasar Langgur, Pelabuhan Penyeberangan Rat, Penyeberangan Mastur, Pelabuhan Elat, Pelabuhan Tamungil, Pelabuhan Lahania, dan Bandara Karel Satu Tubun Langgur. Itu kami selalu siap, baik dari tenaga. Di Kabupaten Tengah, jadi jangan sampai kehadiran kami menjadi tanda tanya lagi bagi Polres Mara Pertenggara, kami sekaligus menginformasikan pasien dan anggota, 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 anggota. Terima kasih. 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 Terima kasih.